Mencari ketanangan di dunia orang mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi maka itu sama dengan mencari yang mustahil dan ini adalah muskil orang mencari roha di dunia ini mustahil karena tidak mungkin akan terjadi roha ketenangan ada di atas dunia enggak ada kenapa dunia ini sudah ditatati tetapkan daruh zun tempat susah tempat malapuk ujian tempat kekeruhan tempat fitnah karena itu orang hidup di atas dunia ini kalau dia itu mengetahui dunia mengenal dunia ibarat air yang asing kemudian pahit yang berbahaya untuk diminum kalau kamu paksa minum pasti akan membuat sakit pasti akan mengganggu kamu akan merusak lambung kamu dan tambahus 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 karena itu dikatakan talibut dunia kasyari bima il bahar kulamazda da syurban izda da arsya orang mencari dunia ini seperti orang minum air laut semakin banyak minum semakin banyak haus enggak ada puas-puasnya hatta udah tua bangkah kalau sudah ambisi di dunia enggak ada puas-puasnya sehingga nabi minahkan melakukan adni adam wa diyanimindahab labtara tarita walayamla ujava ibni adam illat wa'atulloh 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 wa'ala mantap dua lembah emas dimiliki bukan istirahat walauh asbah astai dilimut enggak cari yang ketiga enggak akan bisa memuaskan hati manusia kecuali kalau sudah bercampur dengan tanah dia artinya sudah dikubur karena itu ada awas hati-hati sinfaan la sybaan toalibu dunia wa toalibu lailin ada dua golongan yang tidak akan puas selalu kehausan selalu kelaparan yaitu yang mencari dunia dan juga yang mencari ilmu orang kalau mencari ilmu enggak ada habis-habisnya terus dia mencari ilmu maaf waktimullohu lannawalakum asamu kharajah minha ala jamil mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan jalan keluar daripada dunia keluar daripada dunia dalam keadaan indah insyaallah dengan bagaimana Allah memberikan kita khusul khatimah ketika berangkat ke akhirat ya Rabbi kita ini di atas dunia saudara seperti karo bikara kibil bahar seperti orang yang musafir lewat lautan kita naik perahu tanpa ada persiapan kemudian disitu Masya Allah terjadi agin topan di laut kemudian ada hujan ada mendung ada kombat yang besar bagaikan gunung yang kira-kira bisa enggak tenang orang yang naik perahu enggak ahli bukan nakoda kemudian ada di lautan yang beromba hujan deras gelap kemudian ombaknya seperti gunung enggak mungkin akan bisa tenang hidup yang demikian ini begitulah orang yang mencari roha sukun di atas dunia fitan mihan ujiannya bergelombang seperti ombak lautan yang seperti gunung angin yang begitu hebat menerpa karena itu fitnah lewat awlat fitnah lewat amwal fitnah 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 lewat jah abisi iklamu annamal hayatu dunia la'ibun walahwur wazinatun wa tafakurun bainakum wa taqatru fil awwali wal awlat ilah akhlaya nabi juga menggambarkan hidupan dunia al dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia ini adalah penjara orang mu'min dari surga orang kafir baik kira-kira ada ketenangan ada di penjara enggak mungkin orang akan menjadi tenang tenterang kalau sudah keluar dari penjara penjara dunia ini penjaranya mu'min nah akan menjadi rohah kalau itu khasun khatimah keluar dari dunia semenjak kamu di atas dunia kamu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala wadabun orang kafir ya menikmati di atas dunia menikmati di atas dunia karena kegufurannya subhanallah menikmati dengan kegufurannya padahal dia celaka sama dengan kecoak menikmati kotoran sama dengan lalat menikmati bangkei ha? sama dengan ulat menikmati bangkei itulah kehidupan di atas dunia orang yang menikmati itu semuanya nah kecuali kalau orang kafir tadi itu mendapatkan sabi gitu khair mendapat takdir bahwa dia mati khasun khatimah maka Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada bergiripun orang yang kafir selalu mendapatkan lakna dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita yakin bahwa dia mati atas kegufurannya pantas untuk dilaknat Fir'un misalnya pantas untuk dilaknat Abu Lahab pantas untuk dilaknat ada pun orang yang kafir belum kita tahakkuk belum kita yakin atas kematiannya yang tidak ada warat an-nas baik itu dalam kitab maupun as-sunnah maka tidak boleh kita melaknat tidak boleh kita melaknat apalagi orang yang pernah mengucapkan syahadatan kemudian karena perbuatannya kemudian kita laknat yang kafir yang tidak ada tahakkuk tidak ada nas yang menyatakan ini mati mati kafir gak boleh kita laknat nah kecuali kalau warat an-awak warat an-nas itu pun bukan jangan berharap pahala kalau melaknat inti melaknat setan gak dapat pahala cuma inti ahsan berdikir kepada Allah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'am dunia ini adalah khaddarah mekarah penipu penipu isinya dunia bus agdar waham isinya dunia semua kejelekan ha semua kesumpakan ha wa madunia ma'asa antakun apa ini dunia sih mau menjadi apa ini dunia dibeli baju yang bagus sekarang lima tahun yang akan datang udah gak berharga itu bajunya udah menjadi gombal menjadi pelpelan itu ha dibeli kendaraan yang mewah 50 tahun lagi yang akan datang menjadi rosokan itu ha dibangun rumah yang megah 100 tahun yang akan datang jadi bumbuik benar gak ma'asa 5 tahun jadi apa ini dunia ini nah kok kita tergila-gila itu nah karena itu tola burroha fi dunia muhal wa khawba man yatruf syi'an la yakun mencari ketenangan dan dusun ya muhal na'asa akal dan pasti akan sia-sia tidak ada orang yang mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi ha gak mungkin terjadi itu Allah di atas dunia ya ikhwani ha gak mungkin bahwa ma'asa menyatakan dunia kullu halash ayla syekh dunia itu gak ada nilai sama sekali warraki ilatilaha lash ha orang yang dia tadi itu ingin bernaung kepada dunia lash gak akan dapat bikin tenang eh dapat naungan dunia namu tenang gak ada gak mungkin lash ya ilah salim dahap Ya Allah salat ilah salim dahap dunia ini semuanya tidak ada nilai orang yang kepingin tenang di atas dunia tidak mungkin akan ada ketika dunia itu sampai kepada si salim maka ya kembalinya ke Afghash akhirnya tidak ada apa-apa yang salimnya mati setelahnya dunianya sampai orangnya berangkat jadi dunianya ada seorang namanya salim dunianya datang salimnya berangkat salimnya berangkat dia diberikan kepada anak-anaknya mahi illamuna wa khidibaya wa ul bilibaya wa ul walaubash dunia ini ya disitulah memang tempat untuk kita mendapatkan balak ada diatasnya tempat kita mendapatkan balak diatasnya ada pun orang mu'min mereka tidak ingin mengotori hatinya yang bersih dengan melihat kepada keindahan dunia gak mungkin orang mu'min itu tidak ingin iltifat tidak ingin dia tadi itu menoleh kepada dunia kenapa? orang kalau sudah memperhatikan dunia itu rusak kenapa? karena dunia ini dibuat begitu linaftina hum fi karena Allah akan memfitnah orang-orang kafir diatas dunia nah kita jangan tertarik dengan itu semuanya kita jangan tertarik itu semuanya tipu daya semuanya itu adalah tipu daya jangan kita berangan-angan bercita-cita menghabiskan umur dalam urusan-urusan kesenangan sementara kita ini ibarat orang yang mau mencekik diri kita sendiri ini mau dari nanti ini di kuburan bagaimana ada di masyarakat bagaimana hisapnya bagaimana kita ini ibarat orang matanya diculak sendiri dengan dengan jaringnya sendiri karena itu jadikan semuanya tadi itu mengarah kepada Allah dan kebahagiaan keberuntungan ada di akhirat dia sibuk dengan Tuhannya berdikir ibadah kepada Allah dan melaksanakan kewajiban baginya roha dan sukun di atas dunia ma'al mutaqin itu bisa dirasakan oleh orang mutaqin bukan orang yang banyak duit ma'al mutaqin roha dan sukun itu bisa dirasakan oleh mutaqin ma'al mutaqin orang-orang harif billah dikatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan orang yang takut ketika berdiri di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan semua amalnya jannatan Allah berikan jannatan jannah di dunia iaitu dengan ma'rifatullah dengan ibadah kepada Allah SWT wa janna fil akhirah dengan rukyatullah dengan rukyatullah dan musyahadah ilallah subhanahu wa ta'ala itulah yang mereka ketenangan bagi mutaqin al-arifin mereka yang selalu melazimi pintu Allah mereka yang memutus segala daripada mengganggu hubungannya dengan Allah SWT orang-orang yang mereka percaya atas jaminan Allah SWT inilah orang yang selamat di atas dunia yang penuh fitnah ini mereka mereka meninggalkan dunia ini semuanya apa yang di atas dunia ditinggalkan kenapa? gak mau hatinya dirampas cintanya kepada Allah dikurangi cintanya karena dunia gak mau dia ini orang yang ugola ini orang nubalai cerdas ini ahlus siril masud orang yang demikian ini mereka yang mendapatkan sir dari Allah SWT ini orang karena dapat musyahadatul jamal wal-jalal melihat keindahan semuanya pada Tuhan melihat semua kewibawaan dan kedudukan yang tinggi pada Tuhan ya tebakhtarun mereka lah bagikan raja-raja yang berjalan di atas bumi ini mereka lah orang-orang yang pantas untuk dibanggakan mereka mereka bersenang-senang ada di jannah ma'rifah di atas dunia mereka bersenang-senang di jannah ma'abbah di atas dunia ma'abbah lillah wa ma'abbah li rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka tadi itu benar-benar akan ibarat orang bisa memetik buah dan bisa memakannya gak khoyalin mereka akan mendapatkan rohah ada di situ karena ma'rifahnya kepada Allah SWT inilah yang kata nahnu fi rohin wa rohah kenapa? ma'al muttaqin ma'al arifin nahnu fi rohin wa huburin wa sdira kenapa? ni'matul islam a'la ni'mat halad bisaha'i bil galab halad bisaha'i bil galab karena ni'mat islam kalau sudah masuk ke dalam hati afa man syarah Allah SWT fa huwa ala nurim mir tapi insya'ah al-sadam akan menjadi lapang itu hati akan menjadi ni'mat di dalam hati dari itu Masya Allah enam dalam dosi yang lain inna fil ghaybi ajaib kam ni'am tayyal masayib wa akhud tadbir khayib lam yajal fi gubna di syakrahin lam yaduk aishan ibadis salihin dalam yang red itu banyak agak ajaiban banyak yang kamu lihat nikmat di dunia tapi musibah dati di akhirat itu yang banyak hartanya nikmat ya tapi disitu musibah ada di akhirat tapi banyak yang nampaknya musibah di dunia tapi itu adalah nikmat rasanya rasa nikmat rasa nikmat karena itu akhud tadbir khayib orang yang cuma banyak rencana 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 aja urusan dunia tidak dipasrahkan sama Allah tidak tawakul karena Allah khayib orang itu akan sia-sia gak dapat apa-apa dia bangun rumah yang di tujuh tingkat tetap tempatnya yang di kuburan hitung hartanya yang di begitu banyak tetap tidak akan kamu bawa kalau mati khayib akan sia-sia dia setiap saatnya figure to disyak dia setiap saatnya dalam keraguan nanti habis akhirnya jadi bakhil nanti kalau anak gak rebut akan anak tidak dihargai sumarang akhirnya jadi orang ambisi dan seterusnya terus-seterusnya terus apa yang nikmatnya yang dirasakan apa sukun roha lam yaduk aisyal ibadis salihin dia tidak bisa merasakan kenikmatan hamba-hamba Allah yang soleh masya Allah kalau sudah masuk ma'rifah kepada Allah merasakan nikmatnya dikir ibadah itulah surga surga yang benar ujilat di ahli gulubi sofia surga yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala percepat di dunia bagi orang-orang yang punya hati yang bersih bagi yang punya hati bersih masya Allah karena itu mereka tidak melihat magam di atas dunia kecuali kalau sudah magam ma'rifah kalau memang di akhirat itu merasakan ketenangan kesenangan seperti yang kami rasakan di atas dunia ini daripada ibadah dan ma'rifah benar-benar mereka tadi itu adalah dalam kehidupan yang menyenangkan haladzina amanu Aisyah walanuhyanu man amina salihan min dakarin awutah wahu minun walanuhyanu hayatan tayyiba di dunia atau di akhirat hayatan tayyiba kenapa karena dia bisa merasakan laddatu munajah laddatu ibadah laddatu iman hayat di dunia ada di akhirat lebih daripada itu karena itu mereka itu ala nur nurul islam nurul iman nanti di akhirat rabbana adnimlana nurana kenapa karena sudah iman dengan Allah mahabbahlillah adnimlana nurana masuk surga dalam rida Allah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala adnimlana nurana mashaAllah katakan hadimu husdina alwi ya segat haya fillahu wal iswan kehidupan lupa kehidupan maksiat bukan kehidupan itu kehidupan yang benar itu demi Allah kalau memang zikrullah menjadi makanannya dia nah kita gak makan emas kita gak makan mati kita gak makan sakit mereka juga begitu nah kalau tidak ibadah kepada Allah lemas sakit kalau belum mati nanti hatinya mereka kehidupannya zikrullah subhanahu wa ta'ala sampai di antara mereka apa masuk neraka masih lebih bendingan bagiku daripada lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mereka lupa dari Allah dia merasakan lebih dia ketakutan lupa lebih daripada ketakutannya kita masuk neraka Allah lebih kalau Allah menar benar tapi kalau mereka bukan takut sama neraka takut takut lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu majma'in kenapa dalam dikir dia merasakan kenikmatan yang tiada darahnya di jannah dia dalam surga Allah ma la aynun ra'at wala udhun samiat wala khatar ala galbi basyar radiyallahu anhum ayah ini daripada sebagian kalam habis syikhan radiyallahu anhu ayah terkirgah sayyidah wala khatir syarat ya khatir syarat samalih semalih Terima kasih.